Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur dulur bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dalam Allah Lancar urusnya, lancar isiknya dan semoga Kita semua diberi keselamatan dunia Membenarkan Alhamdulillah Ketemu lagi khusus di konten kali ini Malam Jumat, memang tadi Gak sempat ya, gak sempat di outdoor Memang sebenarnya lebih favorit ke outdoor Tapi ini di ruangan, di studio Rumah saja Ya ala kadarnya aja, terus kita mulai aja Kontennya, dan ini ada Beberapa lagi dulur ya, ada beberapa lagi Yang titip jual untuk donasi Palestine, ada sebenarnya Ini dua, yang kemarin itu Alhamdulillah sudah laku, dua kemarin Dan juga nanti ikut rekapan yang Hari ini sama besok ya Insya Allah, nanti saya rekap Dan jasakullah ya Semoga Allah memberi Pahala yang melimpah, bagi Dulur-dulur yang donasi maupun yang beli Karena yang beli sama juga, itu juga donasi Karena itu juga Kita salurkan Kita salurkan, nanti insya Allah Kita salurkan, kalau tidak ke Bang Hussein, Bang Onim, ataupun lembaga yang jelas terpercaya Seperti kemarin Yang rekap, jelas Beserta tanda buktinya Seperti biar tidak ada fitnah Dan juga semoga Saudara kita diberikan kemanangan ya Di, apa itu Di, apa itu di Palestine sana Allah angkat derajatnya juga Dan juga Bukan cuma, apa Dulur-dulur ya Bukan cuma mereka Kalian juga bisa Ikut berperang Tapi kalian di medcos saja Di medcos saja Tunjukkan yang real Cari aja Akun-akun mereka Baik tentaranya Maupun pemerintahnya Kalian serang dengan Bukti-bukti yang jelas Don mental mereka Pasti don Karena sekarang Alhamdulillah Banyak serangan ya Serangan dari medcos Yang mereka sulit membendung ya Sulit membendung Kalian tampak juga Gak apa-apa Dengan yang benar aja Yang benar Dari bukti-bukti real Nanti mereka akan Don Semakin hari Semakin hari Mereka akan Don Karena mungkin Medcos Ya senjata mereka Mengasai medcos Mereka mungkin Akan kalah ya Dengan serangan-serangan Netizen Indonesia Yang sangat Barbar ya Gak apa-apa Lanjutkan aja Pokok yang real Yang bagus-bagus ya Tunjukkan yang real Bagus Oke lanjut Kita mulai aja Ini ada titip jual Masya Allah ya Masya Allah ini Juga didonasikan Dan juga sangat murah Ini Memang Seperti ini Nah Dari bapaknya Seperti ini Lumayan rapi Lumayan rapi Ini buatan ciwide ya Buatan ciwide Buatan ciwide Seperti ini Ini gak Seperti ini Ini tipis ya Ini K110 tipis Dan juga sangat murah Memang sengaja Sama bapaknya ini Diobral ya Diobral untuk donasi Ada bekas minyaknya Lumayan overall Gak ada karatnya Gak ada karatnya Cuma ini Seperti ini Pengerjaannya Alakadarnya ya Bagus ya Lumayan bagus juga ini sebenarnya Lumayan bagus pengerjaannya Rapi Kita lihat juga Gak ada karatnya Oke kita Langsung kita ukur aja ya Kita ukur aja Spesifikasinya Bentar Oke Kita ukur dulu Sebentar Oke Bentar Bentar Brik dulu ya Brik lagi Ini ketinggalan dulu Untuk ngukurnya Biar akurat Nanti saya ambilkan makannya Oke Ini panjangnya Di 22 cm ya 22 cm Tapi ngukurnya Dari sini ya Saya ukurnya Dari sini Ini ketemunya Di 22 cm Untuk lebarnya Ini ketemu Di 3 cm ya 3,26 cm Untuk ketebalannya Memang gak terlalu tebal Nah sesuai Dengan harganya Yang ekonomis Di 2 milinan ya 2 milinan Tapi 2,1 mili lumayan K1,1,0 K1,1,0 Dari Ciwide Ini diobrol sama bapaknya Harganya 200 Dan untuk donasi Palestina Saya cuma ambil 10 ribu 10 ribu itu apa Untuk biaya Operasional packing Biaya bensin Biaya untuk pekerja Dan operasional Yang lain Yang biasanya Saya ambilkan 50 Adang 85 Adang 100 Ya ini khusus Untuk donasi Palestina Saya cuma 20 ribu Nanti Langsung Setelah Ada Saya salurkan Dan saya rekap Seperti biasanya Seperti biasanya Sejausnya Sebenarnya ini Pahalanya kalian Ini yang Usul titip jual Untuk Palestina Bukan saya Malah dari Sejausnya Dari subscriber Subscriber ini Insyaallah Oke lanjut Oke lanjut ke Yang selanjutnya Ini juga titip jual Untuk donasi Palestina Nah ini Ini seperti ini Ini buatan tulang agung Tapi bukan tulang agung Yang biasa saya buat Bukan Standart Standart Seperti ini Pinnya ini Ada yang besar Ada yang kecil Gak sama Yang ini Gak Seperti tembusnya Kurang penuh Bahannya lupa Katanya dia Lupa Dan ini harganya Ini sudah sama Sarung kulitnya Ini Rp160.000 Rp150.000 Rp10.000 Untuk operasional Jasa jualnya Ini panjangnya Di Rp17.500 Lebar bilahnya Ini di Rp3.800 Untuk ketebalannya Ketebalannya Ini ketemu di Rp2.600 Ini full tang Untuk handle Seperti ini Pengerjaan Standart Untuk handle Untuk ketajaman Ketajaman Seperti ini Tajam juga Harganya cukup Ekonomi Rp160.000 Ini kokoh Ini lumayan kokoh Kurang paham Tapi dari bapaknya Kalau yang ini Katanya Yang buatan Tulung Agung Yang ini Buatan CWD Seperti ini Untuk ketajaman Belum tak uji coba Seperti ini Tajam juga Ini tajam bawaan Belum di asas Sama sekali Harganya Cuma ekonomi Sekali Rp210.000 Dan satunya Rp160.000 Oke lanjut Ini ada juga Kita mulai dari Ada barang Yaitu DMO5 DMO5 Yang kemarin Tanduk rusak Alhamdulillah Sudah laku Semua Karena cuma dua Bahannya habis Surit DMO5 Bahannya mahal Sekarang Tidak seperti dulu Harganya pun juga Seimbang Ini ada dua Ini DMO5 Tapi sarungnya Ini dari Bululjati Ini juga ada Beda Harganya juga Beda Ini ada yang Tambahannya Ini Ini polosan Polosan Harganya selisih Cuma sedikit aja Nanti saya cantumin aja Harganya Insya Allah Masih ekonomis Harganya Saya cantumin aja Untuk Seperti ini Kita ukur Satu aja Satu-satu Seperti ini Modalnya Polishing satin Guatnya ini Kuningan ya Guatnya kuningan Seperti ini Modalnya Belimbing Untuk panjangnya Ini ketemu Di 2,3,5 Lebar bilahnya Ketemu di 3,5 Untuk ketebalannya Ketebalannya itu Di 2,3 Dan ini karakternya Benar-benar keras Bajanya Dan karakternya itu Gigit ya Gigit dan awet Tajem Bahkan kemarin Saya uji coba Saya mentokin Karena perang saran ya DMO5 Di uji coba Untuk sembilan Seperti apa Saya asah dulu Hasilnya masuk Sekali Masuk Ini sudah Tajem Ini Bawaannya Masuk Sekali Seperti ini Tapi nanti Bonus jasa-sah Bonus jasa-sah Yang ini Harganya Ini 480 ribu Yang ini 480 ribu Yang ini Saya ukur Spesifikasinya Dulu Seperti ini Polosan Kalau polosan ini Bisa kalian Tambahin Benang selisih Ada selisihnya 20 ribu Panjangnya Di 2,2,5 Lebar bilahnya Ketemu di 3,7 3,7 Untuk ketebalannya Yaitu Sama Yaitu 2,4 Seperti ini Ketajaman Halus Ketajamannya ini Seperti ini Saya coba Halus Saya pakai Untuk sembilan ini Walaupun nanti Tetap saya asah Dengan batu jepang Bonus Bagi yang beli Selisih 20 Dari tadi Yaitu Yang ini 460 ribu Haja Seperti ini Cocok untuk tarik Enak Kalau membelimbing Ini juga enak Untuk tarik Masuk sekali Untuk sembilan kamping Ajib juga Oke lanjut Ke yang selanjutnya Ini Ada Titip jual Oke Titip jual Seperti ini Titip jual Ini dari Bapaknya Ini Buatan Sukabumi Buatan Sukabumi Harganya Ekonomi sekali Juga diobral Ini sama Bapaknya Handlenya Mikarta ya Ada pin Mosaicnya Pin mosaic Ada Apa itu Ada Plong Pin plongnya Seperti ini Seperti ini Kehatan finishing Satin Dan ini Lumayan panjang Panjang Bajanya K110 Kalau kelihatan Dilihatnya Ini dari Hasil Miling Atau Tempa Tapi kurang paham Ini panjangnya Di 31 Lebar bilannya Ketemu di 4 cm Untuk Ketebalannya Ini Ketemu di 4,3 4,3 Wuh Tajemnya Wow Tajemnya Sudah istimewan Dari Dari Keterangannya Disini Dituliskan Ini Buatan Sukabumi Dari Mekernya Bahan K110 Diobral Bapaknya Tapi untuk Sarungnya Biasa Sangat Biasa Yang membuat Murah Diantengi Sarungnya Sangat Biasa Bukan Sarung Yang Premium Seperti Ini Lumayan Tapi Tidak ada Karatnya Untuk Harganya Ini Saya Cantumin Aja Kayaknya 3,2,5 Lihatannya Cukup Ekonomi Sekali Oke Lanjut Ke Yang Selanjutnya Yang Selanjutnya Ini Ada E-Cell Nah Ini E-Cell Yang Microban Proflake Saya Buka Dulu Aja Saya Buka Dengan Ini Masih Baru Ada Beberapa Pis Aja Baru Datang Beberapa Barang Yaitu E-Cell Seperti Ini Saya Buka Dulu Masih Baru Biar Bisa Direview Saya Buka Satu Aja Oke Masih Sangat Rapat Bentar 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 Oke Oke Saya Bentar Bentar Gak Dilebarin Untuk Bagian Sininya Biar Bisa Dibuka Dan Direview Oke Seperti Ini Mikroban Provek Beda Mikroban Provek Itu Ngegrip Sekali Seperti Ini Oke Kelihatan Ini Karena Ada Cahayanya Ada Tambahan Cahaya Jadi Ada Silau Nanti Insya Allah Besok Audor Lagi Seperti Ini Ngegrip Yang Mikroban Provek Untuk Harganya Cukup Ekonomi Saya Cantumin Aja Untuk Panjangnya Di 20 cm 20 cm Itu Ternyata Dari Sini Dari Ketemu Di 20 cm Untuk Lebarnya Ini Ketemu Di 4,2 4,3 4,3 Untuk Ketebalannya Ketemu Di Ketebalannya Ketemu Di 2,5 Standar Pisau Pabrikan Dan Acit Nyai Sel Biasanya Tajam Bawaknya Sudah Nyus Pernah Uji Coba Untuk Langsung Hasil Nyajip Tenang Hasil Bawaannya Itu Sudah Seperti Ini Sudah Tajamnya Kekes Sekali Bisa Untuk Sembeli Kalau Mau Diasakan Lebih Jeros Lagi Ngegrip Bawaannya Yang Microban Pro Flag Handlenya Insyaallah Ini Ajib Sekali Harganya Cukup Ekonomis Kalau Mau Sarung Seperti Ini Ada Yang Premium Ini 100 Seribu Kalau Yang Premium Ini Seperti Ini Ada Yang Agak Lebar Ada Yang Sempit Ini Saya Ambilkan Yang Pas Ini Agak Lebar Seperti Ini Masuk Seperti Ini Tapi Yang Merah Ini Ada Yang Coklat Coklat Ini Setelan Pres Untuk Mikroban Profect Dari Esel Seperti Ini Oke Lanjut Kalau Yang Eco Ini Masuk Enggak Yang Eco Ini Ada Yang Eco Kurang Masuk Kalau Yang Eco Cocoknya Yang Premium Karena Ini Agak Lebar Bagian Ini Bagian Ini Agak Lebar Oke Lanjut Kalau Mau Pisaunya Silahkan Oke Lanjut Ini Ada Derita Derita Yang Skinning Seperti Ini Skinning Ini Ada Keterangannya Ini Yaitu Yang Steel Jerman Safe Baca Jerman Menggunakan Kalau Tidak Salah Ini N6 Tulisannya Steel Of Jerman Panjangnya Di 15 15 cm Lebar Bilannya Ketemu Di 3,2 Paling Lebarnya Di 3,5 Untuk Ketebalannya Ini Ketemu Di 2,1 Mengatel Tebal Tapi Cocok Untuk Seset Seset Untuk Iris Masuk Sekali Maupun Untuk Sembeli Gaya Tarik Masuk Tajemnya Masuk Sekali Halus Kereges Kalau Derita Harus Kereges Dan Juga Masuk Sekali Oke Lanjut Untuk Harganya Itu 2,60 Haja 2,60 Haja Sisa Satu Cepetan Haja Oke Ini Ada Pisau Yang Unik Dari Turki Yang Terakhir Saya Cantumin Karena Ini Baru Datang Baru Datang Ada 2 Warna Saya Ini Seperti Ini Ada Sarung Modelnya Ajib Ada Cantolanya Oke Sepertinya Seperti ini Unik Yang Satunya Warnanya Merah Kayu Merah Kayu Merah Dari Turki Yang Hijau Ini Sama Juga Dari Kayu Namanya Hayalet Biasanya Digunakan oleh Tentara Tentara Maupun Kepolisian Untuk Biasanya Kebutuhan Maupun Kalian Bisa Juga Untuk Kebutuhan Sehari Ketika Dibutuhkan Modelnya Seperti Ini Lebih Kuat Dari Pisau Lipat Cara Bukanya Gini Tinggal Gini Jadi Enak Tinggal Gini Aja Ini Di Bagian Sini Gini Aja Cepat Untuk Ketajaman Untuk Spesifikasinya Di panjang Bilanya Memang Terlalu Panjang Di Sepuluhan Senti Kalau Diukur Dari Sini Untuk Lebarnya Ini Ketemu Di Tiga Senti Untuk Ketebalannya Ini Ketemu Di Memang Tebal Ini Di Tiga Di Tiga Milinan Tebal Standar Ini Ketajamannya Masih Standar Ini Standar Sebenarnya Sudah Sangat Tajam Kalau Untuk Karena Ini Fungsinya Bisa Untuk Serut Kayu Maupun Untuk Kebutuhan Ketajamannya Memang Ketajaman Sudah Sangat Tajam Kalau Untuk Itu Cuma Gini Aja Seperti Ini Lebih Kuat Dari Yang Lipat Modalnya Unik Ini Khas Dari Turgia Tajam Yang Ini Tajam Memang Tidak Setajam Tidak Setajam Yang Untuk Spek Sembel Tapi Sudah Sangat Tajam Untuk Kelas Kebutuhan Sehari Hari Modalnya Seperti Ini Bajanya Part 116 Jerman Seperti Ini Tinggal Masukin Ataupun Tanpa Sarung Masuk Warganya Ini 460 Rp 460 Rp Ini Insya Allah Langkah Langkah Dan Langkah Limited Edition Cuma Ada Berapa Piece Oke Mungkin Ini Aja Cuma Ada 3 Piece Kelihatan Di Online Juga Sangat Langkah Ini Kalian Cari Di Online Juga Sulit Ini Oke Mungkin Ini Aja Terlalu Ada Minta maaf Allah Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam